selamat menikmati dan subscribe-nya untuk teman-teman yang lain ayo silakan di subscribe dong agar nanti tidak ketinggalan jika ada berita terbaru sudah ada pemberian pemberitahuannya makadar itu ayo tekan tombol loncengnya jika masih merah subscribe-nya tekan biar warna abu-abu mari untuk hari ini kita akan membahas pakan alternatif dari bahan-bahannya itu bekatul bekatul dedek atau kalau bahasa Sundanya kuut untuk cara pembuatannya nanti seperti apa untuk campuran-campurannya seperti apa dan harus bagaimana pemberiannya nanti disimak terus ya untuk video ini sampai selesai agar bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain mari video saya terus kita bikin cara pengolahannya let's go nah seperti yang sudah saya bilang tadi untuk hari ini saya akan membuat tutorial tentang pakan alternatif yaitu dari bekatul atau dedek Sundanya ya tadi saya bilang itu adalah kuut nah apa saja campurannya seperti ini yang harus disiapkan yang pertama itu adalah daun pepaya mau pakai robot juga bisa kalau mau pakai daun pisang juga bisa daun pepaya ini fungsinya banyak kok selain ada vitamin dia juga bisa mencegah penyakit dan bikin napsu makan nah nanti untuk ininya untuk daun pepayanya kalau bisa dicuci dulu lalu diiris-iris seperti ini ya teman-teman ya agar lebih halus nah seperti itu nah untuk bekatul sendiri itu terserah mau pakainya berapa berapa banyak 1 kilo atau 1,5 kilo gak apa-apa nanti untuk caranya mari kita lihat nah sebelum itu untuk teman-teman sediakan air panas atau mendidih mau mau misalkan untuk airnya langsung digodok tidak apa-apa kalau misalnya ingin diseduh airnya aja langsung ditupain ke bekatul tidak apa-apa terserah aja itu untuk teman-teman semua bagaimana enaknya nah caranya seperti ini sebelum kita ke memberikan air ke dalam apa campuran ini bekatul dengan ini kita kasih garam dulu apa fungsinya garam agar bakteri mati nah seperti ini ya untuk pemberian garamnya itu terserah teman-teman takarannya pun tidak ada yang penting pakai peeling aja sebagaimana secukupnya gitu seperti ini lalu kita berikan garam kalau udah aduk-aduk ya nah ini aduk-aduk setelah garamnya sudah tidak ada lalu kita akan menumpahkan airnya ke dalam nah ke dalam ini adukan ini nah jadi seperti ini teman-teman nanti untuk pemberiannya kalau sudah dingin ya karena kalau panas kasih ya nanti kelencinya nah seperti ini aduk-aduk rata dia sudah makan tuh teman-teman lihat begitu lahapnya aduh agar lebih merata untuk pakannya ini banyak vitaminnya mantap nah teman-teman boleh di jumlah untuk pakannya tunggu agar ini dingin dulu ya jangan panas diberikan ya oke mari ikuti saya untuk cara pemberiannya seperti apa yuk mari nah nanti jika teman-teman punya gerabah atau tempat makan boleh nanti disediakan tempat makannya seperti ini silahkan dilihat dulu tempat makannya seperti ini nanti bisa dimasukkan ke dalam ini lihat teman-teman tetap malahapnya gelinci-gelinci ini oke teman-teman mungkin cukup sekian tutorial dari saya nanti saya akan melampirkan deskripsinya mohon dikonfirmasi jika ada kesalahan atau mungkin dalam bahasanya kurang baik mohon saya dimaafkan cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati